Ya, saya punya keyakinan, sedekat apapun Pak Jokowi dengan Prabowo, beliau tidak yakin kalau Prabowo yang akan jadi penerusnya. Saya meyakin itu, kenapa? Banyak faktor. Saya akan ulas versi saya tentunya yang simple-simple saja. Berpendapat kan boleh. Ya, banyak faktor yang membuat Prabowo bukan yang dikendaki Pak Jokowi untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang selama hampir 10 tahun digarap Pak Jokowi dengan baik ini. Kenapa begitu? Ya, mungkin antara lain karena yang pertama adalah Prabowo sudah jadi rival sejak awal Pak Jokowi maju capres pada 2014. Prabowo ini bukan tipe orang yang kalau luka mudah diobati. Bukan. Bukan tipe orang yang, menurut saya ya, bukan tipe orang yang kalau kalah akan menerima kekalahannya. Banyak kan jejak digital Prabowo yang ketika kalah pilpres, dia dengan lantang tidak mau mengakui kekalahannya. Bahkan menuduh lawannya curang. Dan lawan yang dimaksud oleh Prabowo saatnya presi itu adalah Pak Jokowi. Jadi memang sudah dua kali. Ya, ada jejak digitalnya, cari aja. Prabowo itu seolah-olah tidak mau nerima kekalahannya kepada Pak Jokowi. Dua kali. Pak Jokowi-nya sih santai. Prabowo-nya yang angot-angotan. Dan yang saya tahu, apa kata anak buahnya, Prabowo ini ya, meskitu tidak akurat atau diduga juga nggak benar, ditelen dan langsung diesekusi. Dan ini berbahaya untuk kelas pemimpin, apalagi kalau sampai jadi presiden. Berbahaya. Tidak punya kemampuan menganalisa sebuah persoalan. Soalan. Instan saja. Tanya anak buah, lalu disampaikan ke publik. Nggak taunya salah. Pak Jokowi sih santai. Prabowo yang main tuduh Pak Jokowi curang waktu itu. Dan pengalaman itu terjadi nggak cuma sekali, bos. Nggak cuma waktu 2014. Tapi lima tahun kemudian terulang lagi. Prabowo kalah lagi, nuduh curang lagi, ngamuk lagi. Apa iya tahun depan begitu lagi? Pak Jokowi-nya sih santai. Prabowo-nya yang dikit-dikit gebrak meja. Kalau hobinya gebrak meja, ya memang harusnya nggak usah jadi presiden ya. Masa mau saingan sama warung Soto? Soto gebrak. Yang berikutnya adalah faktor berikutnya. Kenapa menurut saya Pak Jokowi tidak mengharapkan penerusnya adalah Prabowo? Yaitu soal kestabilan emosi tadi. Salah satu kelebihan Pak Jokowi adalah betapa Pak Jokowi sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pak Jokowi tidak pernah terpancing bahkan oleh isu atau cemohan rakyatnya sendiri yang kadang sudah di luar nalar. Pak Jokowi juga dikenal dengan tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa marah kecuali kepada musuh negara. Artinya Pak Jokowi juga menghendaki penerusnya punya sikap, punya watak, punya ahlak yang kira-kira nggak jauh dari sifatnya lah. Bayangkan, baru pertama di dunia ada pemilu presiden, lawan yang kalah diajak memerintah, bahkan jadi menteri dengan anggaran yang nggak kira-kira gedenya. Pak Jokowi menang pilpres, lalu mengajak Prabowo yang kalah, mungkin daripada ngeribetin ya, diajak Pak Jokowi masuk kabinet. Dan nggak cuma Prabowo sendiri, pasangannya waktu itu, Sandiaga Uno juga dikasih tempat terhormat di kabinet pimpinan Presiden Jokowi. Ini apa namanya kalau bukan kesopanan yang luar biasa, bahkan di luar nalar. Ini apa namanya kalau bukan kerendah hatian. Padahal saya meyakini, belum tentu, kalau misalnya pada 2019 itu Prabowo yang menang, kemudian Prabowo akan mengajak Pak Jokowi masuk dalam pemerintahan, entah sebagai watimpres atau apalah. Saya meyakini Prabowo tidak punya sifat itu. Menurut saya, bisa jadi Prabowo akan menerapkan apa yang dinamakan winner takes all. Pemenang akan mendapat segalanya, sementara yang kalah akan habis-habisan. Kalau sampai Prabowo menang, posisi-posisi kunci bisa jadi akan disi oleh orang-orang di kanan-kirinya. Seperti yang konon katanya terjadi di kementerian yang dia kelola. Ini yang paling parah menurut saya, kenapa Prabowo sangat kecil kemungkinan dapat mewarisi apa yang Pak Jokowi punya. Selain Prabowo jauh lebih tua dari Pak Jokowi, sudah lebih dari 71 tahun. Dan itu sangat sulit kalau mau diubah sikapnya. Susah mengubah sikap orang yang sudah uzur. Sangat tidak mudah kalau mau merubah sifat seseorang, apalagi menyangkut sifat yang banyak membuat orang males deket-deket. Yaitu tempera mental, gampang emosi, kasar, dan main bentak. Indonesia saat ini perlu orang yang kuat dari sisi karakter. Tapi tentu saja karakter pemimpin yang diterima oleh semua. Bukan pemimpin yang emosian, gampang ngamuk, dendam, dan kadang tidak peduli dengan perasaan orang kecil yang dibentak. Kita tahu beberapa jejak Prabowo yang bahkan kepada pembuat kopinya saja tega main bentak. Kepada wartawan sudah beberapa kali juga seolah dia ngamuk. Belum lagi cerita-cerita orang dekat Prabowo tentang bagaimana banyak orang di lingkaran terdekatnya yang tidak kuat dengan labilnya sifat Prabowo ini. Ini yang membuat saya meyakini kalimat Pak Jokowi yang beliau sampaikan berulang-ulang itu bahwa soal pemimpin ke depan harus orang yang mampu, yang bisa, yang berani. Dan menurut saya, mampu dan berani ini salah satunya adalah mampu dan berani menahan emosi diri. Mampu dan berani menaklukkan sifat-sifat yang hanya membuat orang malas mendekat. Bukannya segan ya. Beda. Orang takut dengan orang segan beda. Orang segan kepada Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi tidak menakutkan. Tapi mungkin orang takut ke Prabowo. Kalau untuk segan nanti dulu. Nah itu. Apa yang terjadi ketika ada pemimpin yang labil secara emosi lalu memegang jabatan tertinggi di negara ini. Sedikit salah. Misalnya dengan negara tetangga ini sedikit salah paham. Bisa main bom aja nanti. Lalu yang berikutnya. Yang menurut saya Prabowo saya yakini tidak akan mampu meneruskan apa yang Pak Jokowi mau soal Indonesia ini adalah soal kemampuan teknis Prabowo. Mungkin sebagai pemimpin Sordadu 30 tahun lalu Prabowo bisa dibilang bisa. Itu pun karena mertuanya penguasa. Iya. Enak jamanku toh. Tapi di usianya yang sudah opa-opa ini jauh lebih tua dari Pak Jokowi apa secara fisik juga Prabowo mampu. Saya dengar ya. Ini kita aja nih. Prabowo itu perlu istirahat seminggu setelah misalnya ada satu acara seharian di luar kota. Nah inilah kenapa Prabowo bisa dibilang tidak selincah ganjar mengunjungi berbagai pelosok Indonesia dalam waktu seminggu misalnya. Ganjar bisa berpindah tiga provinsi hanya dalam waktu setengah hari dan seolah tidak punya rasa lelah. Mudah, rajin, olahraga, satset, badannya juga ideal. Tapi kalau mau jujur ya Prabowo tentu jauh dari kata terengginas itu tadi satset, belusukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Jauh. Ini makin menegaskan asumsi saya bahwa Prabowo akan sulit meneruskan kerja baik Pak Jokowi. Apalagi menandinginya. Ya, yang berikutnya adalah Pak Jokowi beberapa kali memberikan pesan bahwa peluang kita untuk menjadi negara maju sangat tergantung kerja keras kita hari ini. Pemerintahan ke depan harus mampu memanfaatkan waktu emas yaitu 13 tahun ke depan. Bonus demografi. Artinya memang Indonesia perlu anak-anak muda di level pimpinan nasional. Nah, Pak Jokowi itu purna tugas nanti itu di usia 62 tahun. Bayangkan, 62 tahun Pak Jokowi sudah selesai sebagai presiden dua periode. Pak Ganjar tahun depan usianya baru 55 tahun. Memang kedua orang ini menapaki karirnya nyaris tanpa kendala. Pak Jokowi lima kali pemilu tidak pernah kalah. Pak Ganjar tiga kali maju sebagai anggota DPR lalu dua kali masa jabatan sebagai gubernur juga menang dengan mulus. Mereka berdua tidak pernah ada masalah sehingga tidak pernah dipecat misalnya tidak naik kelas misalnya tidak pernah. Jadi di usia yang bisa dibilang masih produktif sudah menyelesaikan banyak tugas negara. Sementara Prabowo karena agak lain nih karirnya nih membuat di usianya yang sudah sepuh sehariannya sudah apa ya sudah pensiun lah menimang cucu misalnya tapi masih berjuang lagi dari awal untuk keempat kalinya. Prabowo belum pernah menang kontestasi. Tiga kali kalah dalam pemilu bisa diartikan selama 15 tahun ini rakyat memang tidak menghendaki Prabowo untuk menjadi pemimpin nasional. Dulu masih usia 60-an saja rakyat tidak mau. Apalagi sekarang sudah 71 tahun lebih. Jadi hampir sekitar 20 tahun karir Prabowo kesibukannya cuma kampanye melulu kalah ngulang lagi dari awal kampanye lagi. Lalu waktu produktifnya kapan Pak? Jencak digitalnya cuma diisi dengan kampanye melulu. saya masih opray aman selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!